Shao King menatap Li Yun Xiao dengan lemah dan berkata dengan heran, Ini benar-benar kamu, Xiao Wu. Tatapan Shang menjadi gelap dan dia mendengus dingin. Dia menjentikkan jari telunjuknya pada sumbu bola armileri dan seberkas cahaya bintang menyapu angkasa dan menembak jatuh. Di matanya, sampah seperti Li Yun Xiao, yang budidayanya lebih rendah darinya, bisa dibunuh dalam hitungan detik dengan jentikan jarinya. Yu, yang berada jauh, terkejut dan berteriak ngeri. Tuan Shang, dialah orang itu. Shang mengerutkan kening dan tidak bisa bereaksi sejenak. Namun Li Yun Xiao memutar tubuhnya di udara dan menghindari kekuatan mematikannya yang sangat cepat dengan postur yang aneh. Kemudian, cahaya keemasan melintas di antara alis Li Yun Xiao dan Prasasti Dewa Alam Semesta tiba-tiba muncul. Dua sinar kekuatan wilayah menyebar dan menekan sebagian langit. Lawannya adalah ras iblis dalam barisan pengorbanan. Selain akhir dari Flying Frost Sect dan Mando Merchant Guild, dia tidak berani gegabah dan menggunakan semua jenis kartu truf. Pandangan Shang tertuju pada Prasasti Dewa Alam Semesta dan dia merasakan kekuatan wilayah yang mengunci ruang tersebut. Seketika pupil matanya menyusut dan dia menunjukkan ekspresi terkejut, Yu telah melaporkan situasi pemuda ini kepadanya. Tidak hanya dia sangat kuat, tapi dia juga memiliki senjata yang sangat kuat yang tidak kalah dengan bola senjata istana tertinggi. Saat Yu berteriak tadi, dia tidak bereaksi. Sekarang dia merasakan tekanan dari kekuatan wilayah dia mengerti. Dan kekuatan penyerapan bola armi lari sepertinya terganggu oleh kekuatan wilayah dan Shao King berhenti di udara. Shang cemas. Setelah membayar harga yang sangat mahal, jika dia tidak dapat menangkap Shao King, semua usahanya akan sia-sia. Dia berkata dengan marah, Nak! Minggir! Dia membanting telapak tangannya ke bola armi lari dan bidang bintang muncul di belakangnya. Namun jangkauannya sangat terbatas dan meledak ke arah Li Yun Xiao. Li Yun Xiao juga kaget. Senjata luar biasa yang bisa menghasilkan fenomena seperti itu pastinya tidak biasa. Dia meraih prasasti dewa alam semesta, mengedarkan kekuatan roh Yi dan melemparkannya ke bola armi lari seperti sebuah cakram. Dia awalnya adalah seorang master pemurnian yang bersemangat meneliti dan menyempurnakan senjata tingkat mendalam. Dia tidak menghargai senjata tingkat mendalam itu sendiri. Bahkan jika itu adalah senjata tingkat terdalam tingkat tertinggi, prasasti dewa alam semesta, dia akan menendangnya seperti bola. Monumen dewa alam semesta bersinar dengan cahaya keemasan dan berbagai simbol muncul satu demi satu. Yang menarik garis emas panjang di langit dan menuju ke anomali langit berbintang dot ekspresi Shang berubah drastis. Pada saat itu, dia hampir berada di ujung tali. Dia hampir tidak bisa melepaskan armi lari sfer. Bagaimana dia bisa menahan dampak dari dua kekuatan alam dari monumen ilahi semesta? Saat itulah, fenomena aneh di langit berbintang mulai menghilang. Terlebih lagi, target dari monumen dewa dunia adalah bola senjata istana agung. Kedua senjata mendalam, tingkat transenden, bertabrakan satu sama lain meledak dengan cahaya yang aneh. Lingkaran cahaya menyebar ke segala arah. Kedua senjata besar itu sepertinya saling menempel, terus menerus saling menekan. Bola persenjataan istana agung bagaikan lampu yang kehabisan minyak dan kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh monumen dewa alam semesta sangat terbatas. Mereka sebenarnya telah membentuk keseimbangan yang rumit dan menemui jalan buntu. Di sekitar dua senjata besar, kumpalan kegelapan mulai muncul dan menyebar. Terlebih lagi, banyak karakter mirip kecebong emas yang terus muncul dari tubuh mereka dan berkedip dalam kegelapan. Mereka sangat mempesona dan pada akhirnya menghilang. Pupil mata siang mengecil dan tatapan tajamnya menatap karakter mirip kecebong emas di monumen dewa alam semesta tanpa berkedip. Matanya dipenuhi kegembiraan dan tubuhnya mulai sedikit gemetar seolah dia sedang menghafalnya dengan paksa. Ekspresi Li Yunqiao juga sangat serius. Dia belum pernah melihat sebagian besar karakter mirip kecebong di bola senjata istana tertinggi sebelumnya. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Namun, ketika dia melihat ekspresi bersemangat siang, dia mulai menghafalnya. Gemuruh. Di bawah tekanan dua senjata besar, langit mengeluarkan suara gemuruh pelan dan hancur ke segala arah. Bang! Tiba-tiba, bola senjata istana agung mengeluarkan suara retakan dan poros yang berputar. Di atasnya benar-benar mengalami retakan yang sangat halus. Meskipun suara retakannya sangat lembut, itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba di hati siang. Matanya begitu terkejut hingga kosong dan mulutnya terbuka lebar sehingga orang bisa masuk ke dalamnya. Dia tampak sangat mengerikan seperti yang bisa dibayangkan. Dalam sekejap, dia kembali sadar dan memahami bahwa segala sesuatunya buruk. Hanya saja bola armilari telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dia belum pernah mendengarnya rusak sebelumnya. Bahkan jika kekuatan hidupnya akan menghilang, paling tidak ia akan terguncang kembali. Dia tidak mengira itu akan dipatahkan oleh senjata mendalam lawannya. Itu adalah benda suci yang telah diwariskan di klan monster sejak zaman kuno. Itu benar-benar bisa dihancurkan? Kemudian dia sangat terkejut hingga dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak lagi peduli untuk menangkap King Kesil dan dengan cepat melakukan segel dengan satu tangan untuk mengambil bola armilari. Setelah Tugu Dewa Alam Semesta mematahkan sumber bola armilari, jumlahnya juga sangat terkuras. Ia kehilangan semua cahayanya dan terbang kembali ke glabela Li Yun Xiao. Ia kemudian melayang di atas dantiannya seolah-olah ia tertidur lelap. Wajah Li Yun Xiao juga sangat pucat. Dengan serangan tadi, dia telah menggunakan seluruh kekuatan semangat yang dia salurkan. Namun, situasi Shang bahkan lebih buruk lagi. Bola armilari terhubung dengan pikirannya dan penghancuran porosnya tidak hanya menghabiskan sisa kekuatan hidup terakhir di bola armilari, tetapi juga menyebabkan dia menderita luka parah. Tubuhnya berayun di udara dan sepertinya dia akan jatuh kapan saja. Ching kecil merasakan kekuatan penahan di tubuhnya tiba-tiba menghilang dan dia kembali normal dalam sekejap. Dia sangat gembira dan menggunakan sisa kekuatannya untuk berubah menjadi sambaran petir dan akan menghilang ke langit. Monster-monster itu terkejut sekaligus marah. Mereka membubung ke langit dan menyerang Shang. Namun, kecuali Li, tiga lainnya semuanya penuh luka, terutama Yu yang dimutilasi parah. Dia mengertakkan gigi dan menebasnya dengan pedangnya. Orang-orang di kapal perang dunia bawah mendengus dingin. Kecuali Yu, yang merupakan kaisar bela diri, tiga lainnya semuanya berada di alam leluhur bela diri. Mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Mereka semua menunjukkan rasa jijik dan menyerang dengan berani. Namun, begitu mereka melakukan kontak, semua orang tercengang. Para ahli realm kaisar bela diri dari pavilion Tianyi langsung menjadi abu. Qing Luo terkejut. Dia berlari ketakutan dan melepaskan kekuatan realmnya, mencoba menjebak ketiganya. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, mereka diselimuti oleh aura kematian. Pada saat ini, beberapa aura kuat yang tersembunyi di kapal perang muncul satu demi satu. Total ada tiga berkas cahaya dan mereka berlari menuju Yu dan yang lainnya. Ekspresi Li Yunxiao berubah. Dia menatap artefak misterius di tangan monster dengan ngeri. Itu adalah gelombang energi kelas sembilan yang seratus persen asli. Dia segera menyadari bahwa Qing Luo dan ketiga yang mulia bela diri tidak dapat menghentikan monster-monster ini. Meski mereka semua terluka parah, artefak misterius di tangan mereka masih memancarkan aura yang menakjubkan. Dia berteriak pada Mu Wu dan Yuan Ao di kejauhan. Tunggu apa lagi? Cepat! Mu Wu ragu-ragu sejenak dan kemudian melangkah ke udara dan menyerang monster itu. Mata Yuan Ao sedikit menyipit. Dia masih bimbang. Ekspresi Li Yunxiao menjadi dingin. Dia berkata dengan suara dingin. Apakah kamu masih ingin menjadi seorang wanita dalam hidup ini? Tubuh Yuan Ao bergetar seolah dia telah menyerah. Dia mengguatkan dirinya dan berlari menuju monster. Di Matania menjadi wanita sejati lebih penting dari apapun wajah you penuh amarah. Dia berteriak, Kalian urus sampah sampai ini. Saya akan pergi menyelamatkan Tuan Shang. Fu juga berlumuran darah. Wajahnya tidak terlihat jelas. Dia mengangkat kapak perangnya tinggi-tinggi dan berteriak, Kalian semua pergi, serahkan sampah ini padaku. Kapak Xuan Hua. Dia berteriak dan mengayunkan kapak perangnya ke angkasa. Seberkas cahaya melesat, melintasi langit dan menyelimuti keempat anggota kamar dagang Tianyi. Dia ingin membunuh mereka dalam satu pukulan. Semuanya, hati-hati. Mata yang mulia bela diri dari kamar dagang Tianyi bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengibarkan bendera hijau kecil di tangannya. Dalam sekejap, empat bendera besar muncul dan berkibar tertiup angin, melindungi Qing Luo dan empat anggota kamar dagang Tianyi. Kapak Xuan Hua menebang bendera besar. Dengan ledakan yang keras, pesona yang diciptakan oleh empat bendera besar itu tiba-tiba terbelah. Bendera hijau kecil di tangan yang mulia bela diri juga pecah dengan bunyi keras. Kekuatan artefak misterius kelas sembilan tidak dapat dihentikan. Jika Qing kecil tidak mengembangkan transformasi tubuh menjadi halilintar, dia akan mati di bawah pemboman iblis besar tanpa bantuan Shang. Meskipun Fu dapat mengerahkan seratus persen kekuatan kapak Xuan Hua, ia juga menghabiskan banyak energi. Baru saja, kapak itu telah menyerap semua key primordialnya. Seluruh tubuhnya kehabisan darah dan dia hampir tidak bisa berdiri. Qing Luo dan tiga anggota kamar dagang Tianyi lainnya juga menjadi pucat. Mereka tahu betul betapa kuatnya bendera pertempuran tadi. Tanpa diduga, ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari lawan. Tiba-tiba, tubuh mereka menjadi dingin dan mereka kehilangan semangat untuk bertarung. Mereka dengan cepat mundur ke kapal perang Netherworld. Ketika Fu menyerang, Yu dan Yi bergegas melewati anggota kamar dagang Tianyi dan menuju ke arah Shang Damu. Wu mengambil langkah di udara dan artefak misterius prismatik dingin muncul di tangannya. Dia menghantamkannya ke kepala kedua orang itu dan berteriak dengan dingin, dia berhenti, kamu mendekati kematian. Yi melontarkan dua kata ini dengan aura pembunuh. Dia mencakar ke bawah dan lima bila tajam memotong lima sel spasial di langit. Artifak misterius prismatik muwu dihancurkan dengan ledakan. Retakan spasial diblokir dan tiga diantaranya segera menghilang. Dua sisanya tumbuh semakin besar dan menuju ke arah Mubai. mencoba memotongnya menjadi beberapa bagian. Roh asmara, suara centil terdengar. Beberapa sinar energi hijau melayang di udara dengan lintasan yang aneh. Mereka mengembun menjadi tebasan di depan Mubai dan bertabrakan dengan dua celah spasial ledakan. Kedua sinar energi hijau dan hitam bertabrakan dan menghilang sepenuhnya. Dampaknya begitu kuat hingga pakaian putih Mubu terkoyak. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Namun, tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, dia menjadi semakin bersemangat dan keinginannya untuk bertarung semakin besar. Yuan Ao muncul di belakangnya dan berkata dengan lembut, Untungnya, saya bertindak tepat waktu. Jika tidak, kamu akan menjadi daging cincang. Matanya dengan rakus melihat ke atas dan ke bawah Mubu. Pakaian putih Mubu tercabik-cabik dan dia mengenakan pakaian ketat berwarna putih. Sosok rampingnya sangat bagus. Di mata Yuan Ao, dia dipenuhi kekaguman. Pfff, Mubu memuntahkan seteguk darah. Dia baru saja terguncang oleh kekuatan setelahnya dan Ki serta darahnya melonjak. Ketika dia mendengar perkataan orang mesum itu dan melihat tatapan cabul di matanya, dia tidak bisa menahannya lagi dan muntah darah. Dia mengertakkan giginya dengan aura pembunuh yang agung dan berkata, Jika kamu melihatku lagi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dasar mesum.